hai 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 sudah dilihat surat halaman 33 halis yang ke-25 wahan nabi mulai roda dari suhabat tabu mulai roda berkata mulai roda bersabda siapa rasulullahi rasulullah semoga memberikan solawat siapa Allah atas rasul apakah rasulullah s.a.w. kalau ada ma, kemudian ya zalu, artinya senang biasa selalu senang biasa artinya selalu al-baladu ujian bilmu'mini menimpa kepada orang mu'min laki-laki wal-mu'minati dan orang mu'min perempuan binasihi kata ujiannya pada dirinya wawalihi dan juga ujian itu terhadap anaknya atas sehingga yang kau bertemu orang mu'min laki-laki ataupun perempuan Allah yang tertinggi wawalihi dan tidak didapatkan atas diri orang mu'min itu khatiatun kesalahan al-an Al-Utul some ia yang yang 25 ini menjelaskan begitu besar pendudukan sabar ketika mendapatkan ujian atau hal-hal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memuji siapapun diantara hambanya disesuaikan dengan kualitas imannya itu sendiri. Kesarnya atau kecilnya ujian disesuaikan dengan kualitas imannya itu sendiri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya terhadap apa yang Allah titipkan kepada mereka. Kalau itu pekerjaan, jika posisi kita sebagai seorang karyawan akan memuji dengan kuannya, akan diuji juga dengan kawannya, akan diuji juga dengan pekerjaannya. Kalau kita punya anak, maka Allah akan menguji diri kita dengan anak kita. Kalau disitu ada istri, suami akan beruji dengan istrinya. Kalau istri pasti akan beruji dengan suaminya. Kalau disitu punya harta, Allah juga akan menguji kita dengan alpah. Ujian-ujian disini tidak terlepas dari kalau diri kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan musibah. Ini alpah disini berupa musibah. Karena ujian itu banyak bentuknya. Balak disini adalah berupa musibah. Misalkan sakit, karun yang nipah dari kita. Misalkan sakit. Ataupun mungkin kaitan dengan anak kita. Anak kita yang sakit. Atau kaitan dengan harta kita. Maka dikurangi tangkarannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta kita itu juga bagian ujian bagi kita. Pernasuk juga. Coba dilihat karena ujian yang paling berat dalam ujian yang ada adalah anak. Anak kita punya anak. Coba kita lihat di dalam sebuah ayat 165. Dicatat dulu ayat-ayatnya. Yang kedua surat Al-Bah 24. Yang ketiga surat Mariam ayat 59. Surat Al-Anfal. Surat Al-Bah 165. Surat Al-Bah 25. Surat Al-Bah 25. Surat Mariam ayat 59. Nah sebelum mengkaji ayat-ayat itu. Dilihat terlebih dahulu surat Al-Bah 25. Surat Al-Bah 25. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Berarti setelah Al-Anfal sebelum mengketahui ayat yang ke-20. Surah Al-Fatihah Nah setelah itu, ini di penghujung ayat 27 menarik Allah mengajarkan kepada kita setelah kita dilarang kamu merasa beriman untuk khianat kepada Allah Atau kaitan di dalam menunjukkan bahwa sekolah Tawah, sekolah Tawah dan yang lainnya Wa Rasulullah, tapi tidak boleh juga kita berkhianat kalau merasa iman Dan dipanggil dengan kalimat Yahya Allah bin Anam Kalau merasa beriman jangan sampai kita mengkhianati Rasulnya Dengan tidak mempelajarinya atau sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkannya Dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian Sedangkan kalian mengetahuinya Apa sih amanat-amanat itu? Banyak Tapi yang terdekat dan paling memuji kita Allah firmankan ayat 28 Sebelumnya kan Janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat kalian Sedangkan kalian mengetahuinya Kalau itu amanat kalian Apa sih? Wa'alamu dan ketahuilah oleh kalian Annama awalukum wa'auladukuh fitnah Dan ketahuilah oleh kalian Sungguh Di situ ada ma Ma'anya adalah berhasil pengatas Sungguh Hanya harta-harta kalian dan anak-anak kalianlah Fitnah tun Yang akan menjadi ujian Nah ini Amanat terbesar dalam kehidupan kita Adalah harta dan juga anak-anak kita Maka urusan harta Allah SWT akan menguji kita Bagaimana kita di dalam mencarinya Terlebih dahulu 500 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah telah menetapkan takarannya Ya Maka kita tidak akan ditanya oleh Allah SWT Kita hasil Orang yang mungkin yang hebat Hasilnya besar Enggak ada satu ayat Tapi Allah SWT Akan menghargai usaha kita yang tidak melanggar salingan Maka Nabi mengajarkan kepada kita Allah SWT akan menghargai usaha kita yang tidak melanggar salingan Apa itu kan? Ini adalah urusan hal-hal Urusan hal-hal dan haram Urusan hal-hal caranya hal Allah SWT akan menghargai usaha kita yang tidak melanggar salingan Bukanlah untukku rizki yang hal-hal saja dari An haram Dan jauhkanlah Dan jauhkanlah Karena aku tidak butuh dari yang haram Ini adalah urusan hal-hal Ini adalah urusan hal-hal Ini adalah urusan hal-hal Waktu ini Di fabrika Aman siwaka Aman siwaka Dan cukupkanlah aku dengan anugerahmu Dan cukupkanlah aku dengan anugerahmu ya Allah Aman siwaka Sehingga tidak pernah butuh kepada selain kau Jadi Untuknya kita hanya Dapat Allah Melalui anugerahnya Dan tidak membutuhkan Sedikitpun selain kau Karena banyak dalam urusan ini Karena sudah Urusaha Urusaha-urusaha Mungkin tidak hasil Ataupun Tidak sesuai dengan harapan Akhirnya menjadi jalan Mencari jalan Sepintas Tidak terasa mencari Tuhan Yang lain di dalam Meminta Makanya Kenapa Allah Subhanallah Sangat tepat Ketika Kita membaca Surat Ulhuwallahuhahad Terpengar ikhlas Ulhuwallahuhahad Katakanlah Biarlah Allah Satu-satunya Siapa Allah Setelah itu kalimat kamu Allah Isriah As-sonat Itu Ruangan yang besar Ruangan yang kecil Yang terkecil Bahkan yang tidak bisa terindah Oleh kita Dalam urusan itu pun As-sonat Berpaksa Dalam urusan yang kecil Yang kecil kan Bahkan tidak terindah Itu jangan sampai kita Menyanggarkan kepada selera Allah Subhanallah Karena istilah As-sonat Itu ruangan yang kecil Apapun Bahkan yang tidak terindah Terindah Mungkin terbesit Dalam hati Urusan kita Sangat kepadanya Itu namanya As-sonat Makanya Kenapa Ketika kita Diajarkan oleh Rasulullah Dua Allahumma Habib ilayna Iyman Zain Ruhi Kulubin Wakarif Ilayna Al-kufra 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 Allahumma Jadikanlah Cintaku Kepadaku Al-kufra Al-kufra Lebih Aku cintai Daripada Cintaku Kepada diriku Seliri Daripada Cintaku Kepada Keluarga aku sendiri Daripada cintaku terhadap Harta aku sendiri Daripada cintaku kepada Air yang sangat dingin Bisa dia Orang pergi kemaraku Di antara kebutuhan yang paling ujen Itu adalah air Kita mau cari rumah Mau memperangkan rumah Mau mempercocok tanah Mau urusan dunia Yang pertama kali dicari adalah Air Jangan sampai kecintaan kita Tergeserkan Karena kebutuhan kita Hausnya kita Dan sana butuh setetes Air Itu kan ruang yang kecil Banyak orang yang Ternyata lupa Lupa kepada Allah Bisa menggeserkan cinta kita Kepada Allah Gara-gara seteguk Jangan seteguk setetes Air saja Jadi Hausnya kita Untuknya kita Terhadap air Jangan sampai menggeserkan Kecintaan kita Kepada Allah SWT Maka sebelum kita Membutuhkan air Ingat dulu Kepada siapa Pemberi Air Sehingga tidak Menyadarkan kepada Air itu Tapi menyadarkan kepada Si pemberi air Yaitu Allah SWT Cuma kecil Tanah Somat Itu begitu Berarti Allah Minta yang halal Halal saja Minta yang halal Halal saja Allah tidak akan Pernah bertanya Tentang hasil Tapi Allah Bertanya tentang Sejauh mana Usaha kita Bidang melancar Sarihan Dalam Menjadi yang Halal Jauhkan Perkataan-perkataan Syenton Setan Suka membawa Bahasa-bahasa Yang menipu Yang kedua Bahan ini Karena kita Mempikirnya Hasil 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 Ketika Tidak sesuai Dengan Atau Mungkin Sama sekali Tidak Berikan Sesuai Harapannya Masih Jauh Kepada Target Kemudian Kita Menambil Menjalan Setipas Bisa Kita Datang Ke Bukun Bisa Ketempat Yang Baur Rokso Ini Makin Parah Menyandarkannya Bukan Kepada Allah Tapi Bisa Juga Akhirnya Mencoba Mencicipi Di bawah Dari Status Yang Parah Akhirnya Makruh Tidak Dicoba Dulu Kemudian Bertahap Terbiasa Menikah Menikah Akhirnya Dia Enjoy Dengan Yang Yang Harus Rasulullah S.W. Berkata Seseorang Tidak Sampai Pada Belajar Keimanan Tidak Tidak yang menjadi ujian kita bersama, karena orang hidup pasti membutuhkan penyambung itu utuh yang namanya makan, minum, urusan paling sesuai la yagnuqul ardu katawis pada mas banyak misalnya ini untuk jadi bagus ke sini Ini kan mantan jual beli ayat apa di pinggir jalan Saya bikin langsung Sebelum menikah Untuk ditempel Teman-teman, lah ya sekarang menikah ayat Kaligrafi menjual ayat dengan harga murah Kan segini coba ada yang mahal seribu Kecuali yang dari kuningan, saya sumpah bikin di masjid kuningan Kalau itu seribu lebih harganya La yabdulul agla yabu manam syakir hatta yada'at Hatta yada'at ma'la baksa Hatta Mimma bihi Baksa Seorang hamba tidak akan sampai Ayyakuna Seorang hamba tidak akan sampai menjadi seorang yang benar bertakwa Seorang hamba tidak akan sampai pada derajat orang yang benar bertakwa Hatta yada'at ma'la baksa Sehingga ia meninggalkan perkara yang statusnya ma'la baksa Wihi Adhani yang berpentingan Hatta yada'at ma'la baksa Dalam rangka antisipasi supaya tidak terjelungus kepada perkara yang dilarang Seorang hamba itu tidak akan sampai pada derajat orang yang benar bertakwa Hatta yada'at ma'la baksa Sehingga ia meninggalkan ma'la baksa Perkara-perkara yang tidak apa-apa Tidak apa-apa itu statusnya yang ubah Hatta yada'at ma'la baksa Dalam rangka antisipasi supaya tidak terjelungus kepada perkara yang dilarang Jadi orang umir yang hebat itu hal-hal yang tidak dilarang saja yang statusnya ubah Dia tinggalkan Apalagi yang makro Yang kurang begitu besar manfaatnya Yang tidak apa-apa Yang statusnya ubah Dia tinggalkan Hatta yada'at ma'la baksa Itu dalam rangka antisipasi agar tidak terjelungus terhadap yang dilarang Saya tanya Biasanya kalau menunggu waktu 6 bulit Kalau yang bulit tetap menunggu waktu Waktu? Waktu adanya Waktu adanya Yang kalah Kira-kira itu statusnya haram Makro ke apa? Ubah 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 kan? Itu waktu nubah Pekerjaan nubah Main saklonji Tidak pakai uang Atau Secara tidak langsung kita diajari untuk dekat-dekat dengan yang halal Karena kalau sudah ada namun itu ceritanya Hubungannya dengan bahan konvensional Diajari begitu Ucap lagi 6 Dapat sewa sekian Terus keluar tangga Enggak ingin Tenggak sih Mengeluang Ku namping saja Itu boleh Statusnya Boleh Ubah Tidak dosa Tidak dosa Tapi bagi orang yang Layak Tidak akan sampai seorang hamba Badan raja Orang yang benar ketakwa Sampai dia meninggalkan perkara yang tadi Satroji Dan yang lainnya Orang tangga itu Perkara malah baksani Kalau tidak Pakai uintah Kalau pakai anting-anting Dicubi Apalagi Dikasih tatu Biasa Itu kalau sudah pakai batu Anting-anting masih cubi Ini tidak pakai apa-apa Pokoknya Nunggu aku saja Tidak duit Itu namanya Status yang abad Status yang ubah Tidak dosa Tidak terpahala juga Hadron An kalab Dan Antisipasi Mamim Mamim Agar tidak terengbus Kepada Saya malatus perak, saya malatus perak, akhirnya kan ada yang dikejak, akhirnya disitu karena dianggap biasa hanya meningkat Ini namanya dalam surat Alam Tepukin ayat 11 itu dikatakan, sesuatu dosa itu akan menghiasi hati, sifatnya ketagihan, ingin lagi, ingin lagi, sampai pada pencaknya nanti berat untuk tinggalkan Apalagi kalau usianya sudah lewat 40 tahun juga ya, susah, bagasanya 40 tahun Nah kita kembali kepada pembahasanya Baru yang kedua Setelah Allah mengingatkan an-amal an-ruha hukum, ketahuilah amanat kalian yang akan memuji diri kalian, harta kalian Karena orang hidup dibutuh tentang harta Tapi harta ini sudah ditakar oleh Allah S.W.T. Akhirnya 500 juta, 10 juta, 6 juta Maka sekali lagi Allah tidak akan mengatakan, orang yang hebat, tambahku yang ummin, yang besar, penghasilannya Tapi Allah S.W.T. menghargai usaha kita yang tidak melanggar syariat Maka minta yang halal-halal saja Kemudian jangan pernah menyandarkan dalam urusan ini ketika ada kesulitan kepada Tuhan yang baik Jangan Dan banyak yang terjadi begitu Jamar Rahmatullah Inilah semat dari tipis Tipis, penungannya sampai ke sana Baik, kemudian yang kedua Dilihat, padahal 28 Wa'aulah dukung Anak-anak kalian Anak ini bisa menjadi ujian Bisa juga ini menjadi peluang siksa Bisa juga menjadi peluang pahas Itu namanya ujian Namanya ujian yang bisa terus Atau pahala, kalau tidak Kita akan mendapatkan kisah dari Pak Gharijah Saya pernah tahu Beberapa kali menghitung-hitung itu Ada Tiga orang ibu Ada satu lagi Anaknya sudah besar Ujian tersendiri bagi ayah, ibunya Yang punya anak Kita pikirkan kembar sendiri Bukan asep sendiri Ada kan komunitas asep sendiri Beli ayam dan basho di saya Yang merasa namanya asep Gratis Nah ini Bukan asep sedunia Ada Kembar Sedunia Orang yang nautis Itu ujian tersendiri Sudah besar Dalam sindromnya Sudah besar itu Biasanya mirip kan Wajah-wajahnya mirip Mungkin masih hadiah ibunya Kalau saya lihat orang kisah 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 Bukan penyandang Bukan penyakit Maka tidak bisa disalahkan ketika dia berlontak Ibunya Terlihat sabar banget Sabar banget Ini kan ujian bagi orang tua dengan Yang di uji oleh Allah SWT Banyak anak Di peluk Lepas 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 Ternyata Bukan penyakit Boleh Sudah Kalau Kisah Ternyata Bukan penyakit Kisah setelahnya dan sesungguhnya Allah pindahmu di sisinya ada pahala yang sangat agung kenapa ihlasnya sabarnya orang tua sabarnya kita dalam mencari harta yang halal-halal sahaja itulah wa'anullah rindhahu kajal alim tapi kalau harta itu kita tidak selamat dalam mencari hal-halal saja sudah Allah sediakan di sisinya siksa begitu juga berusaha anak itu juga kalau kita tidak berhasil atau sudah kita berusaha ternyata anak itu lupa karena tidak tahu siapa Tuhannya dalam melihat rasulnya itu musibah besar tersebut dan kembali kepada orang tuanya berapa itu apalagi bapak-bapak mungkin senior daripada saya dalam mencari anaknya kita ditampilkan di akhir zaman dulu itu saya masih ingat bapak kecil ya TV itu kan terbatas jam 5 pukul hari ahad saja sampai jam 10 sudah berusaha ternyata tapi di setiap detik di setiap pojok lebih kasar lebih kesakitnya kita dari pada televisi anak-anak sekarang banyak yang tahu di sepundas-dato dengan bapaknya bapaknya di imun yang terakhir di iman ketika betul masaknya lupa nah belikan ukur buah harus saya Allah di tempat di tabur di setiap setiap tikri ke bisik elek maen penjian di beras lagi masyarakat dulu sekolah itu pagi sip pertama jam 10 pulang lewat sawah sampai dua tiga kilo ada murah gelah sehat dulu mainnya kalau nggak ngelayanan gitu ya paling nyuna ngaduh hayam yang agak ini tapi biasa begitu kemampi lebih pulang makan setelah itu malam sore ngaji pulang-pulang setelah 8 itu tidak tertinggal sekolah 5 pukul dan anak-anak dulu itu ibu bapaknya tenang sudah ibu bapaknya mencarinya halal ya berkah kan atau paling jualan jualan kalau nggak perhasilan dari pertanian itu aja nyambung gitu ya dan makanan juga nggak aneh-aneh dulu kemudian kalau nggak tidur di rumah anak-anak itu sudah tenang orang buahnya di mana paling misalnya di masjid itu gitu ya si hujan kalau mau kemana-mana ini kalau mau ke bajangan eh ibu tak ayah ayah satu bersalah lewat di masjid sekalian teman sekarang anak nggak ada habis kisan cari kita kemana udah bingung ya oh ternyata lagi maju 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 sulun juga dong yah ah di amal wa rahim'm'allah ujian hari ini bagi kita sebagai orang banggu yang terhadap didadikan masa lalu ya ketidak sore hantainam itu banyak faktor ya faktor di rumah yang pernah bisa karena nutrition yang kita cari sumbernya tercampur antara halal dan halal dimakan oleh anak kita, itu baiknya bersendiri. Makanya di awali dalam ayat ini, alma anak ikhung di sini adalah Ambuan Harta. Kemudian belum lagi, faktor yang termajukan. Kepulauan anak tadi, kita kaji esai, kemudian disuruh pakai ilbab yang kena esai, pujian tersendiri. Uang yang datang di terium, dia bersendiri bagi kita. Apa? Mudahnya untuk kemasin, lalu terlalu pakai taraka masjid. Kemudian disuruhnya. Terus faktor kedua apa? Faktor eksternal di luar. Sudah di nenek-nenek, dibikin aturan di rumah. Pas ke sekolah, tercampur dengan anak-anak yang di rumahnya mereka bebas, tidak ada. Pulang masih kecil esai, pulang ke rumah, bawa kosa kata-kosa kata, yang tidak kita kenal di rumah. Kancik coklok itu hadir saja. Dari mana deh, tapi dari isi itu di sekolah biasa, kok bilang begitu. Tidak sedih. Saya pernah menantar hadik, jika saya masuk SD, salah satu SD dekat di sini. Baru mau daftarkan. Kupala sekolah itu berkira, yang aku kenal tadi sih. Padahal kata-kata, 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 kata, Terus dengan guru yang lain kasar dengan Angga Haji Belum gak jadi saya pulang aja Nah hasilnya pernah berhadiah Karena persoalannya kita ini bukan sungguh peteng panjang Lalu anak kita hasil dari guru yang seperti itu Terus nanti hasilnya bagaimana Berapa pujian hari ini bagi anak-anak kita Belum lagi di tempat kerjanya Belum lagi di tempat dia mungkin Kalau dia seorang jualan Perjualannya Lalu dia seorang guru Bagaimana kawan-kawan dalam mengajar berpengaruh Seseorang tergabung kepada kawan-kawan Maka lihatlah bersama siapa dia berkawan Dua faktor emang Baik Jamal Rahimahumullah Kita kembali kepada bahasa Baru sekarang ini Dilihat ayat-ayat tadi 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 Yang tidak ada ayat-ayat Yang tidak ada ayat-ayat Mestinya Tandingkan Tandingan-tandingan anda ini Adalah Kemudian mencintai Mereka sebagaimana mencintai Allah Padahal Padahal Mestinya orang-orang yang beriman itu Asyadduhu Balillah Memberikan kecintaan yang sangat Selilahi kepada Allah Bukan pada tandingan-tandingan Tandingan Nah pertanyaannya Apa sih angkat disitu Yang menjadi ujian bagi kita Para ulama menyebutkan Angkat disitu Yang bisa menandingi Menyairi Allah subhanahu wa ta'ala Itu ada 8 asmat Nah disebutkan pada surat At-Tawbah itu Mari kita lihat Kul katakanlah oleh Muhammad Inka na'aba hukum sesungguhnya Bapak-bapak kalian Wa'abuna hukum dan anak-anak kalian Tiga Wa'ifwa hukum saudara-saudara kalian Anak Bapak Anak Saudara-saudara kita Ada kuwa bibi Ataupun sekandung Wa'azwa jubum dan istri-istri kalian Jama'at istri-istri kalian Wa'afiratubu Dan keluarga Atau family secara umum Yang kenapa Wa'adwal niqtaraftumuha Dan kharta yang kalian usahakan Yang ketujuh Wa'adwal niqtaraftumuha Wa'adwal niqtaraftumuha Yang ketujuh Adalah jual beli Bisnis yang kalian takutkan kerugiannya Itu bisa juga menjadi pandinya bagi Allah Anda Yang kedelapan Yang kedelapan Human Hotel Mila Rumah Tempat tinggal Yang indah Yang bagus Yang kalian sukai Itu bisa menjadi andat Ahabba ilaikum 8 asnaf Yang jadi anda itu Bisa jauh lebih Kalian cintai Minallahi daripada Allah Bicinta sendiri Walasulihi dan lebih dicintai Daripada Rasulnya Wajihadi bisabili Dan jauh lebih dicintai Daripada berjihad berjuang Di jalannya Kalau kalian lebih mendahurukan anda Anda tadi Yang dilapak asnaf anda Maka roh basul Maka tunggulah Hatta yakti Allah Sampai Allah menetapkan keputusannya Beranjang menutupnya Wallahulayah Dan Allah diratakan Berunjuk kepada Orang yang lebih mendahurukan anda Daripada Allah Rasulullah dan Jaya Itu dikatakan Orang-orang pasif Di penghujung Maya Ringan kan Ini ujiannya Ujian besar Tapi dalam kenyataannya Ringan Karena sering terjadi Dalam hidup Yang lebih mendahurkan keputusannya Itu kalau pas bapak Nungguan Toko Yang ambil Sepuluh orang Padahal sudah satu bulan Tidak ada yang belanja Yang lebih mendahurkan keputusannya Mengalirkan keputusannya Yang lebih anda Yang lebih mendahurkan keputusannya Yang lebih mendahurkan keputusannya Atau Tadi bergeser As-solatnya Bermasalah Salatnya itu bermasalah Sebulan tidak ada yang belanja atau iya, dari sang harufat, misi balanya akan sejenak Itu sudah ada sedikit saja Padahal 500 ribu tahun sebelum penciptaan manusia dan bumi itu sudah ditapkan Jatahnya oleh Allah SWT Makanya sangat pasti mengatakan Rizkiku hari ini tidak akan salah terlalu kepada orang lain Dan rizki orang lain tidak akan salah terlalu kepada saya Maka aku tenang di dalam mencarinya dan aku tenang di dalam daripada tempat saya Itu berat ya? Saya sering menggambarkan 10 tahun tidak banyak hutang Hutangnya itu sudah 100 juta Di tangi hijau-jauh, 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 hijau-jauh Pusing itu kan anak-anak Ya? Eh, tempoh sholat asal Tinggal 5 menit lagi sholat asal Dia yang di tangi datang bawa uang 100 juta Akhirnya jangan Tapi pada bayar 100 juta, bayar 100 juta, bayar 10 tahun hijau-jauh, hijau-jauh, hijau-jauh Tentang bawa uang 100 juta, ayo-jauh, hijau-jauh, 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 hijau-jauh Tentang bawa uang 100 juta, ayo-jauh, hijau-jauh, 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 hijau-jauh Juta Misalnya, dari sholat-sholat itu ya Ya, karena sholatnya yang payah gelap Kalau didinya sholat-sholat itu mali bayar, boleh Kalau bari kemah Saya aja nggak tahu yang ujian segitu Orang tua dulu itu Anaknya kan Pak Yang sakolah, mayar Belumah, ilang deh, oke, kamu tuh Akhirnya ke sekolah SD Biaya tanggihan deh Pak dulu Kalau nggak ada uang, bagus, bapak kita Bapak kita Jadi jangan, kayak Esok hari masih ada, kita mau dirilis Jadi ya Pohi esok, kayak gini Padahal saya ubatin, bukan Tapi supaya mulakan pemang Jadi ya Pohi esok Jadi Karena di gurkir Aduh, jangan Kejak kemurut kamu Nah, hormat kamu Wahi mulit Wahi salimu Ayah esok Ayah esok Itu langsung dijelaskan Ketua duit Akhirnya Dia selalu berharap Karena esok hari Ada rizki Hari ini ada rizki Kesempatan Masuk hari Masih ada Yang Maka lanjutkan ayat selanjutnya Untuk Akhtawa Silat marjam Ayat 59 maka akan mengganti setelah mereka satu generasi selanjutnya meninggal diganti generasi yang kemudian tapi generasi yang selanjutnya ini mereka ini meninggalkan sholat dan mereka meninggal dan mereka mengikuti sahabatnya maka di kemudian hari pada hari kiamat mereka akan bertemu dengan Boya Boya itu dalam tafsirnya halaka mereka bertemu dengan kehancuran ada juga Boya disitu ada dua bentuknya satu lembah di dalam perangkatnya disitu yang harus kita kasih bawah ini berat Allah Mereka meninggalkan sholat kemudian mengikuti halwa nafsir maksyat dan dosa maksyat dan dosa sehingga teruji mendapatkan ujian tersendiri bagi orang kuat dalam mendidik anaknya mungkin khawatir kita sudah meninggal kemudian memiliki generasi yang Mereka meninggalkan sholat kemudian mengikuti halwa nafsir Mereka akan bertemu dengan kehancuran ini ujian terbesar bagi kita ujian hidayah ujian taufik ujian ilmu ujian ujian hidayah ujian ilmu sedangkan di dalam hadis disitu ini ujian yang bersifat fisik bersifat fisik pada jiwanya mungkin sakit kemudian terhadap anaknya anaknya mungkin mungkin sakit dan hidayah akalannya dibatasi oleh Allah kalau kita selamat dari ujian-ujian ini ujian-ujian fisik ini baik kepada dirinya kepada anaknya maupun kepada hartanya jangan sampai mengubah dan menggeserkan ujian pada psihisnya pada imannya yang saya jelaskan terutama dalam perusahaan anak dan hauk kata yang Allah ta'ala wa ma'alaihi khutiyah kalau dia tetap bersabar dengan ujian-ujian yang bersifat fisik ujian-ujian yang bersifat hakikat tadi nah kemudian kita bersabar dan kita berpengaruh kepada kualitas sihisnya imannya ruhnya hartanya Allah ta'ala wa ma'alaihi khutiyah sampai dia bertemu dengan Allah ta'ala dan setelah meninggal maksudnya hartanya Allah ta'ala meninggal dalam keadaan sudah tidak ada lagi kesalahan karena terhapuskan dengan ujian-ujian tadi kemudian mereka bersabar orang tua biasanya ketika dia punya anak dimuji dengan anaknya dia bersabar mengurus anak dari pagi sampai sore sampai malam dan itu pekerjaan yang tidak pernah akan ada habisnya terutama ibu-ibu yang menjadi ibunya lalu bapaknya kebanyakan pagi kerja pulang sore hafal mudah tidur segede pergi pagi pulang sore hafal anaknya sudah hafal sudah tak ikhlas hari pagi ajak jalan-jalan setiap minggu misalkan ahad kamu pakai mudah tidur terus 30 karena itu tuang putra mengumpulkan anaknya selanjutnya bapak ibu-ibu itu hasil titikan istrinya bahagia ibu-ibu ibu-ibu namanya juga rujukan para ulama bukan rujukan masyarakat secara umum ketika pulang beliau juga sama pagi pulang sore pagi pulang sore yang lurus si umat tiba-tiba anaknya terdengar sebelum tidur asik sekali setiap huruf dalam surat Al-Ikhlas itu gak ada yang ternodai gak ada yang tertolimu setengah sekali alat-alat kemudian nanya kepada istrinya siapa yang mengajarkan ini saya menitikan kepada seorang ulama ahli kiwabah pulang langsung besoknya beliau mendatangi si ustad ulama besar mengayunah juga tidak karena dia bahagia dengan dengan anaknya si panurubah datang ke rumah kolosor 4.000 dirham 4.000 dirham itu berapa? saya melihat dirham sekarang itu harga Al-Ikhlas bukan harga Al-Ikhlasnya tapi anaknya bisa paham asik dalam membaca Al-Ikhlas itu sesuai tajwid tahsinnya menghormati seorang guru anak hebat karena gurunya yang hebat banyak anak berpotensi gurunya tidak berpotensi itu berpengaruh kepada kualitas anak itu sendiri tidak berpengaruh tiba-tiba yang berpengaruh sampai guru kira Al-Ikhlas saya akan tanya mengapa besar sekali? kata guru saya bersyukur kepada Allah SWT Alhamdulillah saya bahagia melihat anak saya hebat dan asing saya bahagia saya bahagia saya bahagia saya bahagia ujian tersendiri bagi kita baik itu hadis jam ke-25 ada di sore murid naji saya sekarang sudah jadi ketua DKN naji halapoh di pengajian sepedirinya waktu itu ikut pengajian itu anaknya baru satu ya biar tambah lagi tambah lagi tambah lagi anaknya sekarang anaknya sudah lima itu ketika anaknya baru sempat baru tiga waktu itu baru tiga bukan komprator mumpra terus mumpra setiap mumpra beberapa kali saya datang ke rumahnya kalau dia sakit gak pernah menurut melpon enggak ngasih tahu kalau saya dengan istri gak ke rumahnya kita gak tahu kalau dia baru sakit suaminya sakit kemudian diurus sama istrinya urus capek mungkin hak istirahatnya kurang suaminya sehat istrinya sakit kemudian istrinya baru sembuh anaknya yang pertama dan itu pelat-pelat sakitnya kemudian setelah sembuh anaknya ganti lagi anaknya yang kedua anak kedua sembuh ganti lagi anak yang ketiga yang musuh sementara sudah lima kan yang ketiga kemudian ini sembuh ganti dari suaminya begitu muter gitu selama hidupnya tapi satu kali yang menarik gak pernah mengeluh gak pernah pada teman sehalah hanya ngasih tahu kalau dia sakit jadi dia hadapi sendiri dia nikmati sendiri dia nikmati sendiri kemudian saya tanya kenapa itu tau gak hidup sendiri saja jawabannya bagus saya khawatir saya tidak menerima takdir Allah sakit dan juga ternyuh dengan dia kemarin lagi kawan sehala kawanya dia satu adik kelas adik kelasnya juniornya dia mungkin sudah berusaha begini-begini akhirnya tanpa sementara istrinya tersebut luas saya mau ketemu ketemu sambil menangis cerita misalkan tahu penduduk sama saya berapa sekarang saya pilih ini anak saya mau sekolah cuma kurang Kurang dana, kurangnya berapa? Kurangnya hampir 90% Bukan kurang, masih tahu ya Sambil saya kuatak biar biar tidak terlalu sedih hidup ya 90% kebutuhannya kan 7 juta Kalau ada kamu, ada berapa 1 juta? Masih jauh gitu Cukup kamu kurang, ya tahu? Lebih dari kurang, senyum ya Terus gimana? Ada panggaran dari Basnas Oh Alhamdulillah Terus, ngapain kamu tanya? Saya ini bingung, udah istiqoro tapi belum ada jebaban juga Terus gimana? Yang mau tanya? Boleh ya Ustadz saya nerima dari lembaga kastis itu Bahwa cuma untuk bantuan untuk sekolah bagi orang yang tidak mampu Atau anak yang tidak mampu Saya suruh tanda tangan Apakah itu tidak termasuk kubur terhadap nikmat yang ada? Gitu-gitu Kalau hampir saya termasuk orang yang tidak bersyukur dengan yang ada Nah kemudian ada tawaran yang Sampai begitu ya Saya saja yang mengajarkan dengan begitu Berarti harus sekali Artinya kan ujian tersebut Masya Allah Nah dia sudah bersabar, berusaha Alhamdulillah Kemudian Allah uji dengan seperti itu Bukan ujian kepada dirinya Ujian kepada anaknya Ujian kepada anaknya Ujian kepada anaknya Ujian kepada anaknya Ujian 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 selalu saja mengurus anak, rimut, sampai lupa pengurahan itu enggak terlaksan kemudian anaknya sudah pada dewasa sudah pada kerja, pada menikah dia agak tenang, eh mau saja mau mulai mau mulai, wah ditipin cu jadi pun ditipin cu kemudian usia sudah besar, sudah menikah usianya sudah dua, delapan berdua tahun sudah tenang, enggak ada jujur, sudah para pergi semua tapi usia sudah delapan berdua tahun ujian tersendiri oleh anaknya, oleh hijurnya tapi alhamdulillah, karena tadi anak indah gurni habibi aku mengikuti prasaka hambaku kepadaku prasaka baikku dia bernadar ingin hafal Quran meninggal pada usia delapan berdua tujuh tahun lima tahun hafal tantang Quran dan usia delapan berdua tujuh tahun karena incu tadi sudah tidak ada tinggal si Aki dan si Nini jadi hafal lima tahun selalu hafal laporan akhirnya di pikir-pikirannya itu ibu putra, ibu sudah enggak ada incu kan dan mari lah lima tahun hadis yang selanjutnya masih ada waktu yang habis satu hadis saja jadi satu sisi kita akan pujian itu ucapkan innalillahi wa'idun puji'un tapi satu sisi kita ucapkan Allah wajir di musibat di makhluk di makhluk di makhluk kemudian terima dengan serang hati karena Allah SWT tidak menguji seorang hamba kecuali ada menunjukkan atau indikasi dalam diri hamba itu ada iman Allah tidak akan menguji kalau tidak ada iman kemudian Allah tidak akan menguji melebihi takaran iman seorang hamba maka Allah menguji-Nya selain ada indikasi iman juga Allah menguji-Nya sesuai dengan takaran iman artinya tidak mungkin Allah memberikan ujian kepadanya kalau si hambanya dia tidak mampu dalam menghadapi pasti dia mampu karena sesuai dengan takarannya tinggal sejauh mana penyandaran kita kepada Allah SWT menikmati ujian itu dengan penuh sabar nanti pada waktunya Allah SWT berikan imbalan yang besar-besar ayatnya sudah kita pelajari sebelumnya sesungguhnya pahala atau imbalan bagi orang-orang yang sabar itu sangat tidak ada batasannya saking luasnya dan besarnya pahala dari sahabat ibu sehingga kalau dihadapi dengan sabar pas meninggal habis sudah dosanya, maksiatnya, kesalahannya karena dengan rahmatnya Allah dilebur kesalahannya itu dengan sahabatnya seorang hamba dalam menikmati uji-Nya itu ringannya, rumah bahas itu ringan ringan saja nah, kalau tidak dibahas kita tidak bisa merasakan ringannya yang terasa terat makanya ketika dikaji saja itu terat apalagi kalau tidak kita kaji atau agak lekeknya seorang Sunda dengan J.O.W. hanya khawal-khawal saja kita bisa menghadapi ujian dengan sahabat yang ngaji saja itu kadang terlambat sholatnya apalagi kalau tidak ngaji yuk, Alhamdulillah dengan mau ke masjid saja sedalam itu adalah kebaratnya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh